Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saad. Waalaikumsalam. Ini masih berkaitan tentang menikah para wanita, Saad. Saya seorang wanita yang tidak ingin menikah, Saad. Karena saya sakit hati dan trauma, Saad. Dulu pernah dilamar, namun dibatalkan ketika mau dekat hari-hari itu. Apakah yang harus saya lakukan, Saad? Untuk, ya ini mungkin dia minta nasihat untuk mengobati trauma. Dan mungkin untuk juga nasihat untuk para lelaki juga nanti, Saad. Ya, Bismillah. Alhamdulillah. Ya, ini pelajaran ini ya, bagi setiap lelaki. Jangan terlalu mudah mempermainkan hati wanita. Karena wanita itu beda dengan kita. Kalau laki-laki, tidak cocok, sudah. Kalau perempuan tidak seperti itu. Senyuman kita saja bisa memberikan dampak. Beda arti. Beda arti. Dia bisa memaknai dengan makna yang dia inginkan. Jadi, kalau memang dari awal kita tidak suka, tidak berniat, tidak usah. Bahkan sebenarnya, kaum muslimin yang remati Allah, di dalam masalah nazor, di dalam masalah meminang wanita, sebelum kita datang nazor, itu boleh kita cari informasi tentangnya. Boleh kita melalui teman dia, saudara dia, atau abang dia, atau mungkin kita melihat dari jauh. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ngintip-ngintip dia, artinya, bukan ngintip dalam keadaan tidak berbusana, tidak. Maksudnya, mengintip-ngintip pandang, curi-curi pandang. Mungkin di jalan, paspasan. Ya, seperti itu dilihatnya, secara diam-diam, dia lihat bagaimana akhlak si perempuan terhadap ayahnya, terhadap ibunya, dan mungkin melihat identitasnya dari sisi fisik dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Nah, selama memang niatnya mau menikah, bukan untuk main-main, tidak. Bukan untuk syahwat syaitanya, tidak, seperti itu. Memang niatnya untuk menikah, maka, dicek dulu ini. Jangan ngecek itu ketika nazor, ini yang selalu jadi masalah. Misalnya si Fulan ingin menikah dengan si Fulana, lalu dia mencari informasi tentang si Fulana ini ketika mau nazor saja. Ya, ketika dilihat, oh, tidak cocok. Makanya ada label ahli nazor saja. Abu nazor. Abu nazor. Ini lah, ya. Apalagi sudah di nazor, sudah oke, diputus di hari ha atau sebelum mendekati hari ha ini, akan menyakiti wanita. Walaupun sebenarnya, jika alasan dia benar, sah-sah saja. Ya, karena memang sebelum akad itu terjalin, memang belum ada hubungan mereka. Masih sebatas berhasrat atau berkeinginan untuk menikah. Tapi, sebagai adab. Karena hati yang kita lukai itu akan hancur. Benar. Karena hati wanita itu sangat lembut. Ya, seperti kaca. Dia kalau sudah pecah, payah baliknya. Ya. Lalu, nasihat kepada si wanita. Ya, itulah memang takdir dari Allah SWT yang harus antiterima. Nah, dan itu memang pahit. Ya, tapi bukan cuma anti yang merasakan itu. Banyak juga orang yang merasakan itu. Dan jika anti bersabar, jika anda bersabar, berharap rito dari Allah, pahala dari Allah, maka kesabaran itu akan menjadi pahala di sisi Allah SWT. Dan tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Pernikahan itu adalah rahmat Allah. Dan Allah mengatakan, Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Ya, karena Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah, kecuali orang kafir. Orang mu'min tidak boleh putus asa. Sekarang tak jadi, ya ada lagi ke depan orang yang mau menazor. Karena kumbang bukan satu. Kumbang bukan satu. Ya, benar. Tapi begitulah jadi pelajaran. Jadi nanti ketika datang lagi yang menazor, Nggak terlalu, sebelum akad terjadi, kita nggak terlalu berharap baper-baper kali lah. Benar. Semoga Allah SWT memudahkan urusan kita semua. Amin.